Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project nah jadi kali ini gue bakal nge-reaction video dimana ada pertengkaran mungkin gue agak telat untuk mereaction-reactionnya ya jadi disini udah tiba-tiba udah muncul pertandingan pertandingan karena gue kelewatan baru muncul di EVP tiktok gue baru ini jadi gue akhirnya coba cari tahu katanya jam-jam tiga ini diorang lagi berantem nah gue coba cari tahu deh akun-akun sosial media temen-temennya akhirnya gue dapet dan ternyata kayaknya sih menurut videonya si Eric Collin kalah nah disini gue bakal mereactionnya dan apa aja persiapan-persiapan dari Eric Collin dan WS ya yang belum klik tombol subscribe silahkan diklikkan subscribe karena subscribe itu gratis mari kita mereaction gue sangat lama-lama satu oke temen-temen nah disini kan ada Eric Collin nah kita ngeliat story Eric Collin ya gue cuma nemuin akun Instagramnya yang ini ya yang gak tau yang ke satunya katanya sih ke band IG yang lama ke band temen-temen nah ini akun dia oke oke jadi disini cari di Waze atau ini 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 lokasinya lokasinya kalian gak tau kalian cari aja di Google atau di Waze itu Fat Packer oke Eric Collin udah mempromosikan ya ya see you there oke disini dia masih story tentang fotonya oke agak serem gitu ya terimakasih untuk semua doanya I will do my best for my fam and friends 16 jam oke berarti banyak yang support dia juga dan support dia ini gak hanya di Instagram temen-temen kalau kalian ke YouTube dari si WS ataupun YouTube Eric Collin dan itu banyak banget sih yang support heran gue berantem aja beda ya berantemnya artis saatnya menggila besok oke ekspresinya udah serem dari seri kolim ya oke enggak double story serem juga oke boleh-boleh-boleh-boleh-boleh oke dengan dengan ekspresi disini gugup senyumannya enggak sedikit oke dengan wajahnya yang tegang menandakan dia udah mau mulai ini jam 4 ini tegang ini guys karena gue juga kalau foto kayak gitu namanya tegang oke nah disini udah ada persiapan-persiapannya oke lengkap banget ya ini setau gua iya sih biar kayak cedera sih sebenarnya cuma biasanya kalau udah cedera bisa pakai ini oh nggak tahu lah nah ini ini dia ini buat kaki ini buat engkel gue biasa pakai gue biasa pakai ini buat tulang tulang kering cuma kalau nggak ada isinya iya cuma sih tetap sakit juga engkel sih yang paling penting karena gue juga dulu sering banget kejarah ini udah udah komplit banget ya persiapannya ya apa apakah ericode menang ya ini udah udah komplit sih cuma bagian tangan aja tangan aja belum apa ya belum dipasang atau belum ini gua enggak tahu sih kalau kaki komplit harusnya tangan juga sih enggak lucu kan cuma kaki doang nah terus kita lari ke Instagram-nya WS nah ini ya ini ya Vincent Randy Ari Kalim ya muncul-muncul poster-poster kayak gini di tiktok gue akhirnya kok nge-reaction mereka oke wait 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 oh ini jam 21 berarti dia kan malah ke YP di boot yang paling keren travel sama Wifi sama Gery si Gembok ala sama Niko ala 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 oke oke gue tadi udah nonton nonton channel dia prediksi Viking ini intinya sih lebih kayak dia ngasih tahu aja sih pengen berantem cuma kayak gitu doang gue pengen berantem udah nggak ada yang penting nggak ada yang penting besok gue udah fight nih ya ini sih gue liat katanya kalau misalkan gue menang dia bakal giveaway gede-gedean lu jangan bohong lu ya goalnya lu udah janji lu bakal giveaway kalau misalkan gue menang kalau misalkan lu kalah gimana we ya kan udah gue bilang mana mungkin gue kalah sama anjay oke ini 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 lokasinya yang HP tadi oke ini lokasinya ya aduh ada-ada aja ya ya sejenis diorang bilang bukan drama tapi ini kayak drama guys karena lu orang inget kasus Wydip berantem juga di atas saya akhirnya jadi drama ini kayak drama sih yang dimana akun-akun mereka mulai sepi akhirnya berantem tapi tapi ya bukan drama sih karena ini emang beneran berantem guys ini ini tempat lokasinya ya anjay oke soeper soeper itu apa ya guys oke soeper enggak masalah ya enggak masalah ya anjay udah dikasih banner ini ya banner kayak gini duluan ya anjay serang-serang-serang-serang-serang tempatnya tempatnya gym sih lengkap-lengkap juga ya guys beda emang pertarungan selebgram sama pertarungan pertarungan orang biasa itu beda nggak ada tuh orang biasa kayak gitu kayak gitu nyawarin aja mikir 700 kali udah beda banget ya tarungan selebgram ya oke dia disini nggak ini ya kayak nggak lebih ngasih tahu pertandingannya dan mereka juga nih kenapa nggak ngelive streamingin sendiri kalau gue nonton kreatifikasinya sih dari Eric Colim sama WS ini nggak nggak mau yang nggak maunya itu Eric Colim Eric Colim nggak mau di live streaming nah akhirnya ya akhirnya berantem sih ini foto-foto dimana si WS pernah juara pernah berantem lah ya caranya boxing ya tapi kenapa sih WS ini nunjukin pas nge-post video pas dimana lagi berantem gitu sama Eric Colim oh ini adalah strategi dimana memainkan mental ya temen-temen memainkan mental Eric Colim ya jadi biar ya gitu lah ya tau lah ya dan ini ada dari Instagram dari Morholy tapi kayaknya Morholy yang terakhir aja sih ini 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 tiga ini aja lah Nico Junius yang dimana temen dekatnya WS kan ya atau orang tadi aja ada ada Instagram ya nih nih gue coba tadi cari si Uus Uus nggak buat story bos cuma ada Nico Junius nggak tahu gue kenapa Uus ini nggak buat story gitu tapi gue dapet sih hasil pertandingan dari Nico Junius ini dia storynya oke jadi jangan terkecoh ya gue tadi sempet terkecoh sempet emosi juga gitu sama postingan-postingan dibuat dia lama banget gitu kan gue harus geser 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 aduh joget-joget lagi astahhh aduh 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 gue jujur ya nggak seberapa kenal banget sama mereka yang gue tahu cuma si WS sama Erick Olim dan itu juga nggak ngikutin cuma cukup tahu aja ada di eh gue ini the day the day the day ini gue agak terkecoh gue sampe emosi aja wah udah mulai nih pertarungan Erick Olim kan the day pas scroll anjir the day for bangke rasanya serius-serius terus emosi ya ini gila nih orang WK 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 hitline nanti WS ending the day the day alah ini foto lama kan ternyata ada juga yang emosi ya sama kayak gue sama 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 orang lagi nunggu Erick Olim dia buat story the day gue yakin sih story dia rame nah ini rame b***** nah ini dia dia masa hoak sih acaranya jadi kapan host di WS tuh? kagak jadi nggak host nih? kapan WS sama Erick Olim rame banget buset anjir parkir gak ada tempat minta DWP kecil ya kita cari parkir dulu buat kita masuk let's go oke guys videonya emang oke oke di sini di sini WS Willy Willy siapa tadi nah ini dia Oh ini dia dipakai tangan ya dilihat-lihat udah serem-serem sih udah pada soong-soong sih oke mukanya tapi kalau badan menangan ini sih WS sih oke oke oh ya pemanasan ya sama ya yang tadi ya nah ini dia oh iya udah kekunci itu adalah teknik namanya teknik penguncian ya teman-temannya nggak tahu itu adalah teknik handalan buat ngunci seseorang biar nggak bisa gerak kalau ninju-ninju itu cuma memar sih cuma kalau dikunci ya udah positif kalah kalau dikinju paling cuma memar ya lo bisa bangkit lagi cuman kalau dikunci ya ya nggak ada damage sih cuma mematikan kuncian itu kalau orangnya nggak menyerah oke oke dan ini dari Instagramnya morhold ya nah dia juga buat story temen-temen gue akhirnya dapet juga kan nah disini lebih asik temen-temen lebih asik ya cepet lagi dah bentar-bentar ya guys aduh buka-buka hadiah lagi oh ini dia loli hadir di pertandingan WS sama Erick nggak Winson Reynaldi semangat bray oke semangat bray tadi ya kok ini ini yang tes kesehatan tadi ya lengkap ya guys beda ya di board vlog mana gue yakin vlognya kalau misalnya dia kalah nggak di upload cuma kalau menang tungguin aja guys pasti di upload oke di sini Erick Colling menang ya menang deh nah 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 itu yang gue bilang tadi strategi namanya strategi damage guys nanti berasa tapi kalau kalau udah di kunci ya ya udah menang lo menang sih cuma nggak ada damage gitu kalau orangnya udah menyerah nah nah itu 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 harus dilakukan seperti itu anjay nah di kunci udah nggak bisa papa udah anjay anjay song sekali bos bodoh asik ya filmnya next 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 ini kan temennya seharusnya ada sih harusnya ada gitu gue tenaga susah sih nyari-nyari kayak gini buat kalian guys yang pengen tahu info kemenangan mereka nggak ada anjir oh nggak ada asik alasnya ya boi boi oke videonya cukup sampai sini aja temen-temen gimana udah kebaca kan siapa yang menang siapa nih pendukungnya Erick siapa pendukungnya WS dan emang tadi pertandingannya cukup seru cuma kayaknya sih nggak lama ya karena kelihatan banget sih belum enggak enggak gue nggak tahu karena gue nggak ada di sana-sana cuma menurut gua itu harusnya buat tiga kali sesi masa iya satu kali sesi cuma penguncian oke nanti kita lihat story selanjutnya siapa yang bonyok guys mungkin kalian bisa pantau di instagram-instagram mereka tapi di sini temen-temennya udah menyatakan si WS itu menang dari IG-nya Marholt sama Niko ya tadi nah silahkan klik tombol subscribe dan see you again sampai ketemu di next video kalau gue ada salah-salah kata gue minta maaf karena gue nggak pernah mengikuti story-story mereka ataupun fans mereka itu gue bukan karena muncul di VIP gue gue penasaran gitu karena perkembangan intinya udahlah NCU again sampai ketemu di next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax